Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Ahmad Juanda, Guru Pembelajar. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan informasi mengenai kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe untuk membantu pemulihan pembelajaran. Benang merah pengembangan kurikulum. Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. 1. Orientasi Holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. 2. Berbasis Kompetensi, Bukan Konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. 3. Kontekstualisasi dan Personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks, budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. 1. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter, iman, takwa, dan ahlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, kreativitas. 2. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Karakteristik utama kurikulum prototipe 1. Pengembangan karakter Pengembangan karakter Dalam struktur kurikulum prototipe, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena A. Memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, experiential learning B. Mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu C. Struktur belajar yang fleksibel Kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Tema-tema utama pembelajaran berbasis proyek Kemendik Budristek menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik. 1. Bangunlah jiwa dan raganya 2. Berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKR 3. Bineka Tunggal Ika 4. Gaya hidup berkelanjutan 5. Kearifan lokal 6. Kewirausahaan 7. Suara demokrasi Contoh pembelajaran berbasis proyek Karakteristik utama kurikulum prototipe 2. Fokus pada materi esensial Pembelajaran yang mendalam, diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek, dan lain-lain, perlu waktu Materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi Kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran Untuk memberi ruang waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam Karakteristik utama kurikulum prototipe 3. Fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran Fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah Saat ini Kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun Struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu Kurikulum prototipe Kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase, 2-3 tahun, untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah Kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya Capaian pembelajaran dan alternatif alurnya Capaian pembelajaran dan alternatif alurnya Capaian pembelajaran dan alternatif alurnya Alternatif 2 Alur tujuan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1 Karakteristik kurikulum di setiap jenjang Terima kasih Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar channel ini dapat terus tumbuh dan berkembang dalam memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kepentingan belajar dan pembelajaran Terima kasih